Apakah pemerintah akan mendorong lagi? Masa saya ulang terus, saya ulang terus, saya ulang terus, kan? Udah lah, sudah di DPR, sekarang dorong saja yang di sana. Presiden Jokowi menegaskan surprise tentang RUU perampasan aset sudah dikirimkan ke DPR. Jokowi juga menyebut bahwa nasib RUU perampasan aset saat ini ada di DPR. Dengan nada tinggi, Jokowi mengatakan pemerintah tidak mungkin terus-menerus mengulangi soal RUU perampasan aset itu. Jokowi meminta agar para awak media yang hadir juga ikut mendorong pihak DPR untuk segera mensahkan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Sejen DPR RI Indra Iskandar mengatakan surat Presiden Surpres tentang Rancangan Undang-Undang RUU perampasan aset sudah diterima oleh DPR. Surpres diterima pada awal Mei 2023. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sekarang dorong saja yang di sana. Terima kasih.